Kami mengucapkan terima kasih 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 Sehingga dimaksudkan Tentunya masyarakat memiliki jiwa Wirausaha kreatif Berbasis pengolahan sampah Dan tujuannya Peserta BIMTEK nantinya adalah Dapat membuat pakan Yang berbahan baku Magot BSM Tentunya magot yang Mereka sudah berbudayakan Yang berasal dari Pengolahan sampah organik Yang sudah kami lakukan sebelumnya Bidikan, terima kasih Alhamdulillah Tiga hari ini Dari Selasa Rabu Kamis Kita mengikuti Bimbingan teknis Tentang kemanfaatan magot BFF Menuju pakan mandiri Ini adalah program Kelanjutan dari Budidaya Magot Yang sudah dilakukan Tahun lalu Tahun 2022 Alhamdulillah Ini sangat berarti Bagi kami Dimana kami Akan bisa mengolah Hasil budidaya magot kami Menjadi sesuatu Yang lebih bermanfaat Dan bisa digunakan Untuk masyarakat Menjadi pakan mandiri Yang jauh lebih murah Dan terjangkau Sehingga bisa meningkatkan Ekonomi masyarakat Yang tidak memerlukan Modal besar Bahan dan alat Sudah tersedia Di tempat kami Masa-masa Satu sisi Di Limba Pustaka ini Bisa menambah Divisi Pengolahan magot Yang nantinya Di edukasi juga Untuk para siswa Dan pengunjung Seluruh masyarakat Yang hadir Kewisata edukasi Di Limba Pustaka Kami disini Bermin-bermin mengikuti Kegiatan BIMTEK Dari KLHK Yang sangat luar biasa Kami merasa Sangat bangga Dengan adanya pelatihan ini Karena membuat kami Menjadi lebih Baik lagi Pengelolaan sampah Sehingga Dari pengelolaan sampah itu Kita bisa manfaatkan Untuk budidaya magot Menuju Pakan mandiri Mudah-mudahan Di kedepannya Bisa lebih baik lagi Untuk kami Para pegiat Sampah Terima kasih Bermin-bermin mengikuti